Saudara kita beralih ke informasi lainnya, kebutuhan pokok seperti gula saat ini terus mengalami kenaikan harga dari hasil evaluasi dinas perindustrian dan perdagangan Kota Palu di sejumlah pasar harga gula saat ini mencapai 20 ribu rupiah per kilogram. Pemerintah Kota Palu mengakui saat ini harga gula di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan hingga mencapai 20 ribu rupiah per kilogram. Dari pantauan pihak dinas perdagangan dan perindustrian Kota Palu, harga gula di pabrik saat ini berkisar 15 ribu rupiah per kilogram dari harga eceran tertinggi 12.500 rupiah per kilo. Akibatnya saat ini pihak distributor mulai kehabisan stok gula. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kota Palu masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat yang rencana hanya dalam waktu dekat akan melakukan import. Masih kita ingin mengandalkan dari kebijakan pemerintah pusat, karena memang gula saat ini bisa tembus 20. Ya kan, karena apa? Memang saat ini harga pabrik saja sudah di atas head. Harga pabrik 15, dan ini kelihatannya barang kurang. Headnya berapa, Pak? Headnya 12,5. 12,5. Baru harga pabrik sekarang sudah 15 ribu, Pak. Harga pabrik sudah 15, ya kan? Distributor sudah mungkin lah 15, kan? Makanya kita sulit untuk melakukan operasi pasar itu. Sementara untuk ketersediaan stok ban pokok seperti beras dan yang lainnya, diprediksikan aman hingga memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah.